Intro Ini dia, sebenernya di wajah aku Jujur, aku tuh ngerasa enak banget Intro 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 Hi semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Ratu Adelia, dan di video kali ini Aku mau review salah satu beauty tools Yang namanya GX Portable Airbrush Jadi sesuai dengan namanya Dia kayak airbrush tool gitu Fungsinya banyak, jadi dia tuh bisa di beauty Tapi dia juga bisa buat nail art Dan juga buat cake paintings Atau paintings di kue Tapi disini aku bakal bahas dari segi beauty ya Sebelum ditangkap videonya Don't forget to like, subscribe, dan aktifkan bell notifikasi channel aku Supaya kalian gak ketinggalan info terbaru seputar skincare dan juga makeup So don't forget to like and subscribe Sini aku udah punya banyak video Ada racun skincare, racun makeup Kalian tinggal tonton aja Tanpa barang-barang lagi, kita langsung aja ke videonya Nah mungkin kita bisa bahas dulu dari segi packagingnya Jadi dia tuh nanti tempatnya kayak dapet box gitu Bener-bener first impression aku tuh keliatan kayak bagus banget Dan aku mikir kayak ini bakal cocok banget buat dijadiin hadiah gitu Soalnya tuh jujur kayak fancy banget sih packagingnya ini Nah jadi ini boxnya Aku liatin Terus dibuka Nah Ini tuh sumpah ya Aduh Pokoknya fancy banget gitu deh Ini sebenernya udah aku unboxing lumayan lama Karena aku personally udah pake dia juga buat skincare Tapi aku liatin sedikit aja ya Bakal dapet kertas kayak gini ke depannya Dan bagus banget Terus Ini udah aku pake ya Maaf ya Nanti bakal dapet buku panduannya juga Cara pakenya Cara ngerakitnya Dan semua moenya tuh udah ada di buku panduan ini Nah pas pertama kali dia tuh kayak terpisah-pisah gitu Tapi kalo udah disatuin bakal jadi kayak gini Dan tenang aja Cara ngerakitnya itu udah ada di buku panduannya Dikasih nomor-nomor gitu Jadi gampang banget Nah disini nanti kalian tuh dikasih chargernya juga Jadi kan dia portable ya Jadi gak pake kabel Kalian dikasih chargernya Terus kalo gak salah dia tuh type C Bentar ya Nah kalo gak salah type C Tapi pokoknya udah dikasih kabelnya Kalo untuk cupnya sendiri Jadi dia tuh ada dua ukuran ya Yang ini yang 20ml Yang lumayan gede Yang ini yang kecil Yang 5ml Jadi dia yang nanti bakal ditempelin ke alat diffusernya Kayak gini Nah ini 5ml Dan yang ini 20ml Kayak gini Apa sih manfaat pake airbrush gitu kan Nah alat ini Si GX diffuser ini Udah pake teknologi dari Jepang gitu Jadi intinya dia tuh Ngubah ukuran partikel Dari cairan yang dimasukin Itu tuh jadi ukuran nano Jadi kalo misalkan di skincare sendiri Kalo misalkan ukuran partikelnya berubah jadi nano Itu tuh bakal penetrate Atau penetrasi Bener-bener ke dalam lapisan kulit Karena ukurannya tuh jadi lebih kecil Yaitu di dalam ukuran nano tadi Yang otomatis ngebuat skincare kita itu Kerjanya lebih efisien Karena bener-bener Masuk ya ke kulit kita Nah apa sih yang harus kalian lakuin Begitu kalian nerima produknya Jadi dia gak bisa langsung dipake ya Jadi dia harus di cas dan dibersihin dulu Ini ada air pump body Atau badannya Jadi harus kalian cas dulu Disini di belakang udah ada charging portnya Nih tinggal di cas aja Terus nanti kalian tunggu Indikatornya tuh Langsung berubah jadi warna merah Kalo udah full Nanti warnanya berubah jadi warna biru Ini aku nyalain ya Jadi warna biru kayak gini Terus yang kedua Kalian tuh harus bersihin cupnya Dan juga bersihin spraying tube-nya Kayak gini Jadi bersihinnya itu Bisa pake air hangat Atau gak alkohol Tapi aku sih waktu aku pake Aku pake air hangat aja Karena aku gak punya alkohol Udah deh kalo misalnya udah di cas dan dibersihin Tinggal dirakit aja Dan bisa langsung digunain Ini aku kasih tau ya Cara ngerakitnya kayak gimana Jujur cara ngerakitnya gak gimana-gimana Pokoknya kalian tinggal Satuin aja nih Si bagian badannya Sama spray tube-nya disatuin Kayak gini Ini udah pas Terus untuk cupnya Bebas deh Kalian mau pake yang 5ml Atau pake yang 20ml Sekarang aku mau coba pasang yang 20ml dulu ya Biar liquidnya tuh keliatan Ini tuh beneran tinggal diputer-puter aja Kayak gitu Ini dia Kalo misalkan udah dirakit Nah kalo misalnya udah kayak gini Gimana sih cara pakenya Cara pakenya tuh gampang banget Tinggal dipencet Ini mesinnya udah nyala Denger kan Terus bisa kerasa lah ada Angin-angin gitu Karena anginnya dipompa itu kan Nah sekarang aku matiin dulu Dan kita bakal langsung isi pake toner Sekarang aku mau isi dia pake toner Jadi tinggal dibuka aja tutupnya Dan langsung isi aja Ini aku udah punya toner aku Dan dituanginnya tuh seberapa sih Senormalnya kalian Skincarean aja gitu Senormalnya kalian pake produknya Jadi aku biasanya Buat satu wajah aku ya Aku biasanya suka pake sekitar seginian lah Ini aku pake yang besar Biar keliatan ya sama kalian Tuh Udah ada airnya disini Terus ini aku bakal zoom in Biar kalian keliatan Jadi ini aku bakal nyalain Tinggal dinyalain Terus nanti kalo misalkan udah keluar angin-angin Cara ngeluarin produknya itu Tinggal ditarik si nozzle yang ini Ditarik Yaudah sekarang kita pake aja ya Jadi ini dinyalain dulu Udah kerasa kan Sekarang aku mau buka nozzle nya Terus buka keliatan ya Kamera aku Sumpah ini tuh enak banget deh Tapi saran aku Tutuplah mata kalian Karena jangan sampai kena mata Keliatan aja sih Tuh Kayak airnya kecil banget gitu kan Ini aku abisin dulu ya Udah abisin ini Udah abis segini Sekarang aku abisin dulu ya Sumpah ini tuh enak banget Ini dia Hasilnya di wajah aku Jujur Aku tuh ngerasa enak banget Kayak gitu Kalo misalkan kalian mau pake Untuk toner Karena ukuran partikel tuh Jadi kecil-kecil Pokoknya nantinya dia jadi Kayak lebih cepet gitu lah Buat ngeresapnya Boleh Sampai jumpa inhas Oke, I think that's all for today's video Semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka video ini, don't forget to like, subscribe Dan kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan Boleh banget dituliskan di kolom komentar Nanti bakal aku jawab Thank you so much for watching, I'll see you in the next video Bye!